Shalom, saya pendeta Dr. Hein Arina, selaku Ketua Badan Pemperjaan Majelis Sinode Geraja Masih Iminahasa saat ini mengajak bapak dan ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi bahwa sensus sesungguhnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data karakteristik penduduk dan membantu pemerintah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial juga kegiatan sensus seperti ini sudah lama ada bahkan dari saman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sesuai dengan kitab bilangan pasal 1 mencatat bahwa pendataan penduduk dilakukan pada saat itu dengan tujuan untuk menentukan jumlah pria Yahudi yang berusia 20 tahun ke atas yang dapat melayani di militer kemudian juga dalam kitab yang sama pasal 26 ayat 1 hingga 4 ketika Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian sensus kedua diambil sekali lagi untuk mengevaluasi kekuatan militernya sekaligus juga untuk mempersiapkan pengaturan masa depan dan alokasi properti di tanah-tanaan sekarang ini badan pusat statistik juga menyelenggarakan sensus penduduk untuk mencatat seluruh penduduk Indonesia beserta dengan segala karakteristik khususnya di bulan Mei ini sampai Juni nanti tahun 2022 petugas sensus akan datang lagi ke rumah bapak ibu yang terpilih sebagai sampel untuk melakukan pendataan sensus penduduk lanjutan yang akan menghasilkan parameter demografi yang lebih lengkap sebagai warga jemaat bahkan sebagai warga Republik Indonesia yang baik apa yang bisa kita lakukan kita cukup menjawab dengan jujur semua pertanyaan yang diberikan petugas ingat bahwa kita memberikan jawaban dengan jujur juga dijamin semua petugas sensus akan menerapkan protokol kesehatan pakai masker jaga jarak dan selalu cuci tangan mereka juga sudah diperiksa terlebih dulu kesehatannya sebelum datang ke rumah saudara-saudara semoga usaha yang kita lakukan secara bersama-sama ini ini bisa menyokong mendukung pembangunan dan kemakmuran di bumi nyiur melambai ini Sulawesi Utara terima kasih banyak Shalom Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih Terima kasih.